Intro Pemirsa Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin mendapatkan usulan 27 Raperda dalam program Regislasi Daerah Tahun 2022 Raperda yang diusulkan dalam program Regislasi Daerah Tahun 2022 ada yang berasal dari Inisiatif Dewan Banjarmasin ada pula dari Pemerintah Kota Banjarmasin yang diharapkan nantinya bisa diselesaikan dan mendapatkan dukungan dari Seberatan Ketua dan Anggota Fraksi DPRD Banjarmasin Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin mendapatkan usulan 27 Raperda dalam program Regislasi Daerah Tahun 2022 Raperda yang diusulkan dalam program Regislasi Daerah Tahun 2022 ada yang berasal dari Inisiatif Dewan Banjarmasin ada pula dari Pemerintah Kota Banjarmasin Ketua Bapak Pemperda DPRD Banjarmasin Dharma Sri Handayani W.T.Kuni Prima TV jelang tengah hari Senin 6 Juni 2022 menyatakan optimis bila 27 Raperda di Prolegda 2022 ini bisa diselesaikan asalkan mendapatkan dukungan dari Seberatan Ketua Wat Anggota Praksi di DPRD Banjarmasin politisi Partai Gokar ini menegaskan tanpa adanya dukungan wan kerja keras seberatan anggota Dewan khususnya yang tergabung dalam Panitia khusus DPRD Banjarmasin maka Prolegda 2022 kada akan bisa diselesaikan Dharma Sri Handayani pun meminta pertanggung jawaban atas tugasnya yang diberikan kepada anggota Dewan yang terlibat dalam pembuatan Raperda karena tugas Bapak Pemperda di tahun 2022 ini kada hanya menyelesaikan 8 Raperda Prolegda di tahun 2021 dan masih belum terselesaikan namun menyelesaikan pula 27 Raperda dalam program legislasi daerah tahun 2022 Bu, ini Raperda selalu banyak jumlahnya tapi penyelesaiannya sedikit ini perlu direvaluasi karena perlu lagi banyak atau apa Bu? Maksudnya? Kan usulannya kan selalu banyak setiap tahun loh Raperda tapi penyelesaiannya juga setiap tahun juga masih ada utang gitu ya supaya jangan lagi ada utang dan maksimal ya ini saat ini kami lagi apa, lagi bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait supaya Raperda kita ini atau Raperda kita ini sesuai dengan target tapi yang berkualitas Dharma Sri Handayani bersyukur antara ada dua Raperda yang masuk dalam proleg dari tahun 2021 yaitu Perda Perubahan Badan Hukum PDM menjadi perseroda Wanra Perda Penyandang Disabilitas pembahasannya sudah disahkan terima kasih selamat menikmati